Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangkaraya, Murni Denjinu, mengingatkan sekaligus mengimbau seluruh masyarakat Kota Palangkaraya agar tidak ikut menyebar luaskan konten negatif yang berkaitan dengan aksi terorisme. Hal itu juga merupakan imbauan secara resmi Kementerian Komimpo agar masyarakat tidak menyebarkan konten negatif tersebut. Imbauan sekaligus larangan itu antara lain tidak menyebar luaskan atau mempiralkan konten baik dalam bentuk foto, gambar, atau video korban aksi terorisme maupun komentar ke media apapun. Hal tersebut dimaksudkan supaya masyarakat tidak terpengaruh secara psikologis. Sedangkan dari sisi kamtikmas, maka bisa saja akan berdampak dalam banyak hal, seperti memancing emosi dan keresahan di masyarakat. Anjuran dari Menteri Komunikasi Dormatika supaya tidak menser atau meneruskan atau menyebar luaskan berita-berita terutama yang terkait dengan kondisi korban dari pemboman. Ini maksudnya supaya masyarakat tidak terpengaruh psikologisnya ketika melihat gambar atau mendengar berita-berita yang terkait pemboman tersebut. Di Palangka Raya sendiri dikatakan murni, aparat terus bergerak menghadapi dinamika yang berkembang, termasuk dinasnya yang memantau akun atau konten yang digunakan masyarakat. Dari Palangka Raya, Agus Yusar, Permata TV, mengabarkan.